Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hurufnya itu agak sesuai sama aslinya ini kan di copy dari website website itu quranwow.com eh pas saya pindah ke laptop berubah hurufnya hasilnya Allah berfirman dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri dan sungguh kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh nah beliau memulainya dengan membahas kata milah jadi wamayyarogabu amillah nah milah ini kan banyak sekali kita temukan dimana-mana ya seperti yang terkenal kemarin itu di surat Al-Hajj yang dia 78 itu kan milata'abikum Ibrahim nah kalau disini beliau menerjemahkan milah itu dengan mengatakan jika kita memiliki kecenderungan atau condong atau tertambat kepada sesuatu ya nah itu disebut sebagai milah nah beliau memulai dari bagian akhir daripada potongan ayat yang pertama ya oh dari ayat ini jadi beliau mulai dari belakang wa innahu fil akhirati lamina salihin ya selamat datang selamat datang jadi di bagian akhir ayat ini nah kata beliau ungkapan seperti ini kata beliau ya kan ini terjemahnya dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh dalam surat Anissa ayat ke-69 ini ini yang biasa dibacakan di doa-doa ya jadi kalau kita biasa dengar doa-doa orang sini ini salah satu kutipannya dia mengutip apa ini rangkaian ayat ini ya itu biasanya yang dipotong itu minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin nah itu bisa kata-kata itu apa sering kita dengar di doa ya ya ayatnya berbunyi a'udhu lallahu minasyaitanirajim wa mayuti'illaha wal rasulah fa'ulai kamal ladhina amallahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wahasuna ula'ika rafiqa nah ayat ini biasanya kita sering bahas kalau kita bahas ini pak surat al-fatihah ya kan siratalladhi na'an'amta'alayhim ya jalan orang-orang yang engkau beri nikmat nah siapa jalan orang-orang yang engkau beri nikmat itu ya ini ya kan maka disini ada kata-kata ma'al fa'ula'ikalladhi fa'ula'ika ma'alladhi na'an'amallahu alaihim disitu ada kata-kata an'amah ya jadi disini jadi terjemahnya dembaran siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah ya siapa mereka nabi-nabi para siddiqin orang-orang yang mati syahid atau syuhada dan orang-orang salihin ya orang-orang yang salih dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya ya jadi disini kata beliau Allah itu membagi orang yang nikmat itu dalam empat kelompok itu kelompok para nabi kelompok para siddiqin kelompok para syuhada dan kelompok para salihin atau orang-orang salihin ya nah ini kan menarik kata beliau ya kalau dari segi urutan orang salih itu adalah urutan yang keempat ya mengapa dalam ayat ini ya Allah menyebut nabi ibrahim itu sebagai wa innahu fil akhirati lamina salihin berarti urutan keempat dong nah gitu barang kalau secara kualitas itu kan nabi ibrahim ini adalah ulul azmi ya ulul azmi itu artinya nabi yang perjuangannya itu sangat luar biasa ya kemudian nabi ibrahim ini adalah nabi yang namanya sering diulang-ulang dalam al-quran ya nah beliau merupakan orang tua bagi kaum muslimin yang tadi saya bacakan ya milata abikum ibrahim ya nah mengapa beliau disebut sebagai orang-orang yang salih bukan dari kalangan minan nabiyin ya nah rupanya apa jadi beliau ini ingin bersama dengan keturunannya ya beliau berharap bahwa para keturunannya ini akan bisa menjadi orang-orang yang salih dan beliau ingin bersama dengan mereka ini gambaran apa ya gambaran bagaimana orang tua itu begitu mencintai anaknya ya dan dia ingin bersama dengan mereka bahkan sampai di akhirat kelak ya tapi memang kan di Quran itu kan digambarkan gitu bahwa kelak apa ini orang-orang yang beriman itu akan berkumpul bersama dengan anak-anak keturunannya ya kalau pada ayat yang sebelumnya kata beliau ya Allah itu menyebutkan tentang karakteristik Rasul yang diutus pada akhir zaman yaitu apa yadlu'alaihim ayatihi wa yu'alimumul kitab wal hikmah wa yu'zakihim ya ada empat karakter ya nah kemudian pada ayat kesalus 30 ini Allah tidak menyebut apa menyebutkan bahwa barang siapa yang berpaling dari ajaran nabi tersebut kan ini kan di doa apa di doa nabi Ibrahim itu kan Rabbana waba'atfihim rasulam minhum ya yadlu'alaihim ayatihi wa yu'alimuhumul kitab wal hikmah wa yu'zakihim ya nah itu kan menceritakan apa nih utuslah kepada mereka seorang rasul yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau kemudian akan mengajarkan kepada mereka masalah hukum-hukum yang kitab kemudian mengajarkan kepada mereka hikmah dan menyucikan mereka nah logisnya kalau ayat selanjutnya itu kata beliau barang siapa yang mengingkari rasul ini ya gitu ya tapi Allah tidak mengatakan demikian justru Allah mengatakan barang siapa yang berpaling yang berpaling dari wa mayyarogabu amillati ibrahim nah gitu jadi justru naiknya ke ke kakeknya ya ke ke ibrahimnya ya nah jadi ini hal yang luar biasa kata beliau ya jadi barang siapa yang dan tidak ada yang benci kepada nabi ibrahim kan kalau ikuti lanjutan ayat itu kata beliau mestinya di apa ini di ayat itu menceritakan barang siapa yang benci dengan nabi tersebut ya maka dia termasuk orang-orang yang bodoh ya nah tapi ayat ini tidak apa ini tidak demikian nah padahal dia sebelumnya tidak bicara tentang agama ibrahim tapi tentang rasulullah s.a.w. itu termasuk ini doa daripada nabi ibrahim ya Allah utuslah apa rabbana waba'athbihim ya rasulah minhum ya utuslah bagi mereka rasul dari kalangan mereka nah gitu ya nah jadi Allah itu sebenarnya kata beliau itu ingin mengatakan bahwa apa yang rasulullah bawa ya atau agama yang rasulullah bawa ini adalah agamanya ibrahim ya jadi barang siapa yang benci dengan apa yang beliau bawa pada hakikatnya dia benci kepada apa yang dibawa kepada ibrahim makanya lanjutan ayat ini tidak meneruskan tentang rasulullahnya tapi langsung merujuk kepada apa yang dirujuk oleh rasulullah yaitu agama ibrahim ya kemudian oh ini dibuangnya diulang lagi nih jadi ketika Bani Israel membenci apa yang dibawa oleh rasulullah pada hakikatnya mereka benci kepada agama ibrahim ya nah barang siapa yang membenci agama ibrahim Allah mengatakan melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri ini luar biasa ini gambaran untuk orang Bani Israel nah kata-kata bodoh ini kata beliau ya sufaha itu bukan pertama kali muncul dalam Al-Quran ya kata ini juga pernah muncul dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke 123 ini karena menerjemahnya agak panjang jadi saya sempat nyari-nyari semua yang terkait terkait dicarikan potongannya kan di Al-Baqarah itu ada apa nih kan ada potongan ayat itu akan beriman kah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu beriman ucapan ini adalah ucapan daripada orang-orang munafik dan orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi jadi ayat ini mengingatkan mereka kembali akan apa yang pernah mereka lakukan sebelumnya ya nah kata ini juga muncul ketika mereka membicarkan masalah pembinaan Qiblat jadi dilihat di ayat sebelumnya ada di ayat sesudahnya ada sebelumnya tadi itu di ayat yang ke-13 ayat sesudahnya itu nanti di ayat ke-142 disitu Allah berfirman saya kulus sufaha uminannas orang-orang yang kurang akalnya diantara manusia itu akan berkata jadi kalau kita lihat disini macam-macam tempatnya terjemahnya beda-beda diatasnya dibilang bodoh ini dibilang kurang akal mungkin tergantung konteks kalimatnya nah ini mohon maaf aja nih ini karena harusnya sufaha ini gak pakai tasdid tapi kena ngambilnya dari atas saya masih belum bisa belum bisa kayak Ustaz Suryani yang Arabnya itu ditulis terpisah yang pakai word ngambil dari ini aja dari ayat dipotong depannya harusnya kata sufaha ini gak pakai tasdid kemudian juga gak pakai panjang alifnya nah kata sufaha ini kata beliau secara terjemahnya itu artinya light ringan ya nah ringannya ini kata beliau sebenarnya bukan ringan mudah gitu pak mudah maksudnya orang ini kalau dia dengar sebuah pendapat oh ya kemudian orang lain menunjukkan pendapat oh ya ya jadi pindah-pindah ini apa yang mudah sekali dia menerima pendapat orang tanpa dia memikirkan lagi apa yang orang itu sampaikan jadi tergantung siapa yang ngomong oh ya ya jadi gak mudah sekali dia ini terpengaruh dengan perkataan orang nah harusnya kata beliau orang itu apa firm ya teguh orang itu harusnya kritis ya kemudian kalau bisa dia tuh ketika mendengarkan sesuatu dia bisa mengambil kesimpulan ya nah biasanya orang yang seperti ini kata beliau tidak akan berpindah kepada kesimpulan lain-lain itu sebelum dia mendapatkan bukti-bukti yang meyakinkan terhadap pendapat tersebut ya nah makanya orang yang seperti ini ini lawan dari dari bodoh ya artinya dia kritis ya dia apa ini gak mudah terpengaruh dengan orang lain nah kata beliau ya dalam kehidupan nyata ya bahasa yang tepat istilah yang tepat itu untuk sufaha ini dalam keseharian itu kalau di karangan kita ini kata beliau itu adalah impulsif konsumer ya jadi impulsif konsumer itu Pak lihat iklan ini beli lihat iklan ini beliau ya jadi kalau kita melihat itu kayak ini Pak disitilakan Pak sopaholik wah gitu lihat ini jadi gak mikir perlu atau tidaknya jadi apa yang menurut dia wah makanya itulah hebatnya ini iklan Pak ya jadi iklan itu memang apa bisa merangsang orang itu untuk membeli kadang-kadang bukan sesuatu yang dia perlukan makanya ini kita mesti punya apa kecerdasan lah gitu dalam berbelanja kemudian pengertian sufaha yang lain ini kata beliau menganggap dirinya lemah ya menganggap dirinya tidak berdaya itu juga terjemahan daripada sufaha terjemahan lain daripada sufaha ini kata beliau meletakkan diri dalam kegelapan dan menolak untuk berpikir ya maksudnya apa orang ini gak mau ini gak mau mencari tahu tentang kebenaran ya jadi kalau saya menerjemahkan begini kalau dia kan mencontohkan begini jadi Bani Israel itu kata beliau itu kalau dia mendengarkan kata-kata rabinya dia langsung percaya aja jadi sebenarnya kalau kayak gitu kan sih gak apa-apa aja cuma dia kalau saya mendefinisikan itu ini kayak gaya kita yang taklid buta bahkan kalau di kalangan para ulama mereka kata beliau kalau sudah ada rabi yang bosnya itu ngomong ini ini adalah benar tanpa dia mengecek lagi tentang kebenarannya jadi prinsipnya sebenarnya gak ada sebuah upaya untuk konfirmasi ada juga yang menerjemahkan supaya itu dengan destroy themselves menghancurkan diri mereka sendiri karena mereka kurang berpikir baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat nah ketika kita mengikuti agama Ibrahim kata beliau jadi sebenarnya kita kembali kepada ini apa nih kok saya jadi lupa nih terjemahan disensi ini apa ya tadi saya lihat di google google translate jadi kayak ini pak kayak kebijaksanaan ini yang mendasar kalau ini disensi itu ini pak kalau secara bahasa sopan tapi saya lihat gak pas itu di jembang kalau sopan disini karena ini kan menyangkut menyangkut apa ya menyangkut keimanan menyangkut apa ini kepercayaan mungkin kayak semacam apa ya disensi itu ini pakai nilai-nilai dasar gitu nilai-nilai mendasar sekali dalam dalam kehidupan gitu yang harus dimiliki oleh apa nih seorang muslim nah jadi ketika kita mengikuti agama Ibrahim sebenarnya kita kembali ke kehidupan yang seharusnya kita hidup itu seperti itu nah beliau mencontohkan basic disensi itu seperti ini kata beliau jadi saya kata beliau itu dulu pernah ada masanya ya itu terbiasa minum pepsi cola disini kalau pepsi pepsi aja ya ada campurannya suka pepsi apa nih suka pepsi cola jadi kata beliau itu makan pizza atau makan apa itu mesti minumnya pepsi kalau di kita ini kan apa nih makan apa aja minumnya atau botol jadi kata beliau saya itu kalau makan sesuatu itu ya itu mesti minumnya pepsi terus satu kali kata beliau waktu beliau lagi makan ditawari ini pak ditawari air water gitu dikasih air putih gitu ya kok rasanya ada yang kurang katanya biasa minum pepsi dikasih air air putih nah begitulah kata beliau padahal minum yang yang basic itu ya minum air air putih tapi karena sudah terbiasa dengan pepsi akhirnya dikasih yang biasa malah jadi ada yang aneh nah kata beliau nah ini yang ini yang terjadi pada kehidupan orang-orang Bani Israel ya karena mereka tuh sudah biasa ini pak apa nih kurang ini ditambah rasanya gak pas diganti gitu jadi agama itu sudah di apa nih di utak adik ketika dikembalikan ke yang seharusnya mereka jadi jadi bingung gitu jadi rasa apa nih ada yang gak pas nah itu lagi kondisinya jadinya makanya kok ini kayak jadi aneh ya nah beliau mengkritisi begini kalau kita makan yang tidak alami ya memang enaknya segera dirasakan tapi efek sampingnya belakangan nah misalnya kata beliau mengkonsumsi makanan atau minuman banyak sekali mengandung mengandung gula ya saya kemarin saya pernah sampaikan ya masalah ini ya apa nih soft drink ya jadi ada penelitian itu mengatakan kita terlalu sering minum soft drink ya itu dalam jangka panjang itu efeknya buruk terhadap kesehatan karena emang pernah ini pak saya nonton apa nih dokumenter tentang gula jadi satu apa satu kotak ini pak itu banyak sekali gulanya rupanya orang itu pak kalau sama gula itu ketagihan makanya hampir semua makanan kita itu kandungan gulanya itu sangat besar kenapa itu memang ini pak jadi gula itu kayak semacam cita rasa menambah menambah cita rasa ya nah cuma kata beliau ini efek kedepannya sangat kurang baik ya kemudian Allah melanjutkan dengan ayatnya dengan mengatakan walapadis tofainahu fid dunia ya dan sungguh kami telah memilihnya di dunia ya ini kisah tentang Ibrahim ya nah selama ini ya Bani Israel itu menyangka bahwa mereka adalah umat pilihan ya makanya mereka menyebut dari mengganti sebagai the chosen nation ya sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan nah disini Allah mengingatkan bahwa ya mereka itu menjadi umat pilihan itu bukan karena kehebatan mereka sendiri tidak ya mereka itu dipilih menjadi umat pilihan itu karena mereka mengikuti agama Ibrahim ya ya nah beliau mencontohkan ya bagaimana seharusnya orang yang mengikuti agama Ibrahim itu seperti apa nah beliau mencontohkan apa yang terjadi pada saudara mereka yaitu Yusuf ya jadi Yusuf ini kan adalah anaknya Yaakub ya jadi ketika beliau berada di penjara ya dia dijebloskan ke dalam penjara datanglah dua orang ya penghuni penjara itu datang kepada beliau ya mereka mengatakan sesungguhnya kami melihat engkau ini adalah orang yang baik tolong tafsirkan mimpi mimpi kami kemudian apa kata Yusuf ya dia gak langsung ini gak langsung menafsirkan mimpi ya tapi dia langsung mengajak mereka kepada ini apa mengajak berdawah dulu beliau nah diantara dakwah yang beliau sampaikan itu beliau mengatakan wa taba' tu milla ta'abi aba'i ibrahim wa ishaq kawa yaakub nah ini saya potong aja nih karena kita ambil nih jadi dan aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu ibrahim ishaq dan yaakub jadi ketika ketika apa kita menyatakan menyatakan diri kita ini sebagai umat yang terpilih ya sebenarnya gelar itu kita dapatkan karena kita itu ikut dengan agama ibrahim nah karena ibrahim ini banyak sekali ujiannya maka dengan adanya ibrahimnya Allah ingin mengajarkan kepada kita ya bahwa setiap ujian itu adalah pelajaran makanya kata-kata ibtilah itu kata beliau itu dalam maknanya artinya dia bisa berarti ujian kata ibtilah itu juga bisa berarti nikmat pada saat yang bersamaan ya nah karena ibrahim ini mendapatkan ujian yang luar biasa dia pun juga mendapatkan blessing ya karunia yang sangat luar biasa juga bayangkan ya doanya itu kan dari zaman beliau sampai ke zaman Rasulullah itu luar biasa ya doanya ribuan ribuan tahun ya nah itulah sebabnya karena kita adalah umat yang terakhir ya kita adalah umat yang mewarisi agama daripada Ibrahim kan kita mengatakan milata abikum Ibrahim ya nah itulah sebabnya umat ini banyak mendapatkan ujian karena orang yang dipilih akan diuji luar biasa ya itulah makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ya 155 ya disini Allah mengatakan wala namluwannakum bishai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wa tamarat wa basiris sabirin ya sesungguhnya kami akan menguji kalian dengan sesuatu dari ketakutan ya kemudian wajuk kelaparan ya wa naqsim minal amwal kekurangan harta wal ampus kekurangan jiwa wa tamarat kekurangan buah-buahan wa basiris sabiri dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sahabat jadi kalau kita ini pak dalam kehidupan ini khawatir adu nanti anak ini bisa sekolah apa enggak bisa masuk kampus apa enggak bisa lulus apa enggak nanti ini itu kekhawatiran itu memang Allah tanamkan kepada diri kita ya ketakutan seperti itu kekhawatiran ya kemudian kelaparan ya ada orang yang memang diujir Allah SWT dengan kondisi seperti ini kemudian kekurangan harta jadi memang kita banyak harta kurang harta itu semua adalah ujian ya kekurangan jiwa nanti ada yang meninggal dan sebagainya ya kekurangan buah-buahan ini maksudnya apa nih berbagai macam sarangan kehidupan lainnya ya yang diminta kepada kita adalah bagaimana kita bisa bersabar ya nah kemudian ada beberapa kata dalam bahasa Arab itu yang bisa digunakan untuk memilih yang apa nih yang artinya itu memilih ya nah diantara kata-kata yang bisa digunakan untuk memilih itu adalah istifa ya kemudian ijetiba kemudian ikhtiar nah kalau istifa ini kata beliau berasal dari kata sohwa tapi ini saya agak kurang dengar ini agak kurang jelas dengarnya ya apa kata-katanya atau bukan yang artinya suci nanti tanya kali Pak ini Pak Yamin sama Ustaz Suryani ini akar kata daripada istifa ini apa istifa sohwa karena kan ilmunya ilmunya dengar aja nah istifa ini kata beliau dapat berarti seseorang itu dipilih karena kesucian yang dimilikinya bisa juga berarti pilihan tersebut tidak dipengaruhi oleh orang lain contohnya kata beliau kalau saya suka sama baju ini gak bisa orang lain itu menanyakan gini kok kamu suka sama baju ini kan gak bisa karena orang itu sukanya suka-suka dia gitu jadi dia memilih ini dia memilih itu nanti dia mesti jawabnya gini ya gue memilih itu gue memilih itu suka-suka gue nah itu pilihan yang suka-suka itu sebut sebagai istifa itulah sebabnya kata seperti ini juga Allah gunakan dalam memilih para rasulnya yang ini Allah ungkapkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke 75 jadi Allah mengatakan Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minal nas ya jadi Allah memilih utusan-utusannya dari kalangan malaikat dan juga dari kalangan manusia nah seperti utusan dari kalangan malaikat itu contohnya apalah malaikat Jibril yang mengantarkan wahyu nah kalau dari kalangan manusia ya para nabi dan rasul ya jadi disini Allah menggunakan kata-kata yastafi itu juga dari kata-kata istifa juga ya nah jadi ketika Allah memilih Ibrahim ya kamu setuju saja tapi ketika Allah memilih Muhammad sallallahu alaihi wassalam kok kamu ribut ya itu kan hak Allah mau pilih siapa untuk menjadi nabi dan rasulnya itu kan hak Allah suka-suka Allah jadi ketika Allah sudah menunjuk bahwa nabi terakhir zaman akhir zamannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wassalam lalu mengapa kamu ribut ya nah ini yang diingatkan kepada Ban Israel kemudian kata-kata laqadis tofainahu ya ini kata-kata dalam bentuk lampau ya nah ini dalam bentuk lampau karena kejadian ini sudah terjadi pada ribuan tahun yang lalu kemudian laqadis laqadis tofainahu fid dunia ya Allah memilihnya ya di dunia apa sih terjemahnya bagusnya dan dan sungguh kami telah memilihnya di dunia ya nah mengapa di dunia ya karena Allah ingin agar umat manusia mengambil pelajaran dari apa yang telah dilakukan oleh Ibrahim selama hidup di dunia ya akan dia gambarkan Pak ya bagaimana hampir semua bentuk ujian yang bisa diterima oleh manusia itu sudah dirasakan oleh Nabi Ibrahim bayangkan kecil dibesarkan oleh pembuat berhala lingkungannya semuanya musyrik ya kan menyembah berhala ya kemudian beliau apa nih ketika mengajak bapaknya untuk masuk Islam mengenal Allah itu ya bapaknya gak setuju malah Ibrahim diusir ya kemudian ketika dia menghancurkan berhala dilempar ke ke api ya nah kemudian ketika beliau apa dikasih hadiah ini hajar eh istri sama anaknya disuruh ditinggal di tengah padang pasir luar biasa kalau kalau ibarat kata orang itu apa ya hanya orang gila saja yang mau melakukan hal-hal seperti itu tapi itu semua berhasil beliau lewati itulah sebabnya disini dikatakan bahwa pelajaran yang kita dapat dari Nabi Ibrahim adalah hidup ini adalah ujian beliau luar biasa baru punya anak anaknya suruh ditinggal di tengah padang pasir anaknya selamat kemudian besar suruh disembleh luar biasa ujian yang beliau hadapi tidak ada henti-hentinya sebenarnya Pak di topik yang lain itu di di topik yang lain itu ini menarik juga ketika membicarakan bagaimana beliau memberi jamuan untuk malekat yang mau menghancurkan kaum Nabi Nabi Lut kemudian akhirnya Allah mengatakan diulang lagi wa innahu fil akhirati lamina salihin jadi orang-orang yang lulus dari ujian dalam kehidupan dunia maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang salih itu kelak di akhirat kata beliau kata yang terakhir ini wa innahu fil akhirati lamina salih ini kalimat ini dalam bentuk jumlah ismiah isim artinya kata kata benda ketika bahasa Arab ini menggunakan kata benda ini menggambarkan bahwa ketentuan yang ada di dalam ayat ini bersifat permanen artinya siapa jadi siapapun yang melakukan amal sholai dalam kehidupan di dunia maka kelah di akhirat dia akan bersama dengan orang-orang yang sholai juga itu ketentuan sebenarnya ini baru 20 menit saja karena dia sudah beralih lagi ke ayat berikutnya itu panjang lagi tidak sempat lagi ini kita cubikan dulu untuk ini terima kasih